Nabi Allah Ibrahim AS sendirian beres itu. Segala kezaliman beres. Dengan siapa? Dengan satu orang sekualitas tawhidnya Nabi Allah Ibrahim AS. Sendiri. Sendiri. Belum ada Nabi Allah Ishaq. Belum ada Nabi Allah Ismail. Sendirian. Ini saya cerita cuma tiga besar ulul azmi ya. Nabi Musa AS sudah berdua. Sudah berdua dan dibantu dengan beberapa bani Israel. Sudah berdua. Siapa dia? Nabi Allah Harun. Untuk menguatkan Nabi Musa. Coba saya minta Bapak Ibu sekalian berpikir mantik bayan logika disini. Nabi Ibrahim sendiri beres. Nabi Musa. Dengan Nabi Harun. Gitu loh. Untuk memberesin bani Israel dan Mesir. Giliran Nabi Isa. Giliran Nabi Isa. Bersama kaum Hawari. Jumlahnya 12 orang. Perhatiin. Perhatiin. Sekali lagi saya ulangi. Biar Bapak Ibu sekalian mencerna dengan mantik bayannya. Nabi Ibrahim sendirian. Beres. Kezaliman tumbang sama Nabi Ibrahim sendiri. Gitu. Inni jailu kalin nasi imaman. Allahu Akbar. Allah sematkan kalimat itu kepada Nabi Ibrahim. Giliran Nabi Musa. Ajak Nabi Harun. Gitu. Giliran Nabi Isa. Ajak kaum Hawari. Man ansari illallah. Kata kaum Hawariyun. Ya kata Nabi Isa kepada kaum Hawari. Kaum Hawari berkata. Nahnu ansarallah. Kami ini penolong-penolongmu. Jumlahnya udah 12. Giliran Nabi Muhammad berapa? Berfikirlah ke situ. Giliran Nabi Muhammad bersama para sahabatnya semua. Kekuatan yang dihadapi Nabi Muhammad ini kekuatan suku yang berkumpul semua suku. Yang berkumpul para pemimpin-pemimpin. Para pembesar-pembesar berkumpul. Nggak seimbang. Karena tahu Nabi Muhammad nggak seimbang. Maka Nabi Muhammad baiknya mengalah dan hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu pun Allah alam perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka. Kalau Nabi Ibrahim sendiri. Kalau Nabi Musa bersama Nabi Harun. Mulai ajak temenan. Kalau Nabi Isa mulai ajak kaum Hawari. Maka Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya. Bahkan diskusi. Nabi Muhammad SAW bukan penentu mutlak. Padahal Rasulullah loh. Perang Honda. Diskusi. Perang Uhud. Diskusi. Nabi maunya bertahan di dalam kota. Sahabat. Hamzah. Sa'ad. Ayo kita hadapin di Uhud. Jadi perang Uhud. Ketika Romawi gila-gilaan mengirim pasukan. Bersatu dengan kafir Quraish dan Yahudi. Hampir-hampir nyaris tak ada perlawanan. Bikin parit. Atas usul Salman Al-Farisi. Sekali lagi tolong dicernah. Nabi Ibrahim sendiri. Nabi Musa udah ajak Nabi Harun. Nabi Isa mulai ajak kaum Hawari. Nabi Muhammad ajak para sahabatnya. Sekarang kita mau sendirian. Paham nih maksudnya ya. Maka kekuatan doa di setiap masjid musti ada seperti ini. Jadi bukan cuma kajian. Maka di masjid itihat ini insya Allah lengkap. Selain kajian. Mengkaji sejarah. Juga dalam waktu-waktu tertentu kita zikir. Dan barusan kita zikir. Tujuannya biar di rumah diikutin di hari Senin. Di hari Rebuk. Dari Kemis. Dari Jumat. Dari Sabtu. Dari Ahad. Dari Senin. Selasa kita kemarin lagi. Maka mesti begini pak. Supaya umat Islam kembali berjaya. Supaya persatuan kembali dikuatkan. Supaya persatuan-kesatuan tetap ada di bumi Indonesia. Tidak ada lagi yang bermusuhan. Beda pendapat boleh. Jangan musuhan. Maka insya Allah dengan kekuatan doa. Allah teteskan itu loh. Hati-hati yang berselisih. Menjadi bersih dan menjadi menyatu. Berbeda itu tidak apa-apa. Musuhan itu jangan. Berbeda itu boleh. Musuhan itu jangan. Alangkah bijaknya. Presiden B.J. Habibie. Ketika baru pertama sehari. Dari Presiden yang dipanggil Jaksa Agung. Apa kata Pak Habibie? Bebaskan semua tahanan. Yang berbeda pendapat. Yang tahanan politik dan sebagainya. Kenapa? Karena penjara. Hanya untuk para kriminal. Bukan orang yang berbeda pendapat. Ini seorang negarawan yang luar biasa. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah. Saya hanya mengulang kata-kata Pak Habibie. Agar tidak ada kerusuhan. Agar tidak ada perpecahan. Agar tidak ada keterbelahan. Jadi kembali jamaah sekalian. Mari kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Yang katanya ramah tamah. Yang katanya punya keadilan sosial yang sangat tinggi. Untuk keadaan sebagai seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan kita saat ini tinggal doa Pak. Kalau ini kita tinggalkan. Wallahu'alam bisalam. Di saat yang seperti ini. Maka kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabatnya bertanya kepada Rasulullah. Ketika zaman sudah hancur apabila sepeninggalanmu. Dipimpin oleh pemimpin yang zalim apabila. Saya bacakan hadis. Apa kata Nabi? Tunaikan kewajibanmu. Tuntut hak enggak? Tunaikan kewajibanmu. Dan mintalah hakmu kepada Allah SWT. Luar biasa Rasulullah. Luar biasa. Beliau dengan visionernya yang sangat luar biasa. Mengatakan itu kepada kita. Tuntutlah. Tunaikanlah kewajibanmu. Dan mintalah hakmu kepada Allah. Bukan kepada penguasa. Jadi hak kita diganggu. Mintanya kepada Allah. Bukan kepada penguasa. Jadi itu cara yang paling baik. Kita diganggu misalnya. Tuntutnya mintanya kepada Allah. Ya Allah begitu. Nengoknya kepada Allah SWT. Tentrem ya. Adem ya. Rasulullah dahsyat ya. Itu yang kita jalankan Pak Ibu sekalian. Adakah diantara kita. Masih membacakan hadis di rumah. Dari mana tahu sunnah Rasulullah SAW. Dari situ Pak. Dari situ Pak. Ingat. Mohon Bapak Ibu sekalian ingat. Kejayaan Islam itu berbanding lurus. Dengan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah mulai meninggalkan sunnah. Maka itulah detik-detik umat Islam. Hancur binasa. Saat ini. Kita merasakan hal itu jamaah sekalian. Maka ayo segera kembali kepada Allah. Meluruskan tauhid. Mencintai semua saudara. Mencintai sebangsa setanah air. Memaafkan mereka. Kembali bersatu. Ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tunaikan semua kewajiban. Kalau hak jangan minta. Jangan nuntut. Mintanya kepada Allah. Maka itulah sebaik-baiknya jalan. Menyikapi situasi sekarang ini. Maka itulah sebaik-baiknya jalan.